Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat De Brundol Bicara tentang bibit bersertifikat Pak Pendi apakah mungkin bibit bersertifikat Masih mungkin menghasilkan buah landak Jawabannya adalah masih mungkin Karena kembali lagi inilah gunanya dalam Bibit bersertifikat tetap ada Yang namanya seleksi Karena bahwa bibit yang kita hasilkan atau kecama yang kita hasilkan Adalah penyerpukan dari Bunga ada dari Indukan jantan dan indukan betina Biasanya ada dura Kemudian diserpuki menggunakan pisivera Kemudian apakah Mungkin hanya bunga Apa namanya bunga jantan atau bunga landak ini Akan pokok jantan atau pokok jayan itu akan mungkin muncul Jawabannya akan mungkin muncul Di dalam mekanisme pembelian kecama sendiri Memang dalam sebuah kita pembelian Di balai Pembelian kecama bersertifikat Baik PPKS, Sokvin, Sain Semuanya ada 22 balai Di Indonesia Kemudian Harus memberikan sebuah ekstra Di dalam pembelian kecama bersertifikat Yaitu ada 5% Hal ini adalah untuk menutupi di dalam perjalanan Termasuk afkirnya Bahwa kita menanam bibit bersertifikat ini Dari 200 kecama yang kita beli Tidak akan mungkin 200-200nya bisa ditanam semuanya Karena balai lagi Bahwa di dalam penyerpukan Itu ada yang namanya gagal penyerpukan atau genetik Yang membawa kemungkinan resesif Ataupun gen lemah Atau gen yang membawa hal buruk Dari kedua induknya Sehingga memang harus ada seleksi Baik seleksi di kecambahannya Seleksi di pre-nursery Seleksi di pre-nursery sebelum ditanam Tetap ini Maksimum seleksi kita adalah 25% Sehingga ketika kita memiliki bibit Pembibitan atau kita menanam bibit Jangan sungan-sungan untuk diseleksi Karena ini hal-hal yang akan menentukan Hal yang akan menentukan Keberhasilan pendapatan kita Untuk 25 tahun Bahkan 30 tahun mendatang Adalah seleksi ini Apakah seleksi ini hanya Apakah hanya bunga landa saja Bunga landa adalah bagian dari penyemuan genetik Secara generatif Yang mana biasanya dicirikan adalah Adalah pokok yang dia paling besar sendiri Di bibitan Ketika Bapak Ibu semuanya beli bibit Yang punya hamparan Kemudian didatangi satu persatu Atau datang ke pembibitan Kalau ada bibit yang paling besar Malah jangan dipilih Hal ini mungkin saja bahwa itu adalah Pokok jayan yang berujung terhadap Buah landak atau buah cengkeh itu sendiri Dan Ada pertanyaan juga Bagaimana kalau misalnya bibit bersertifikat Apakah masih ada duranya Dari temuan di Brunel Bahwa masih ada duranya Namun angkanya adalah 0,000% Dalam 800 hektare Yang ditanam di lapangan Seleksinya ada duras hanya satu Pohon saja 800 hektare Kalau dikalikan 143 Bahwa ribuan tanaman Hanya satu saja yang dura Artinya Bahwa tetap akan ada Mungkin muncul dura Namun angkanya ya Kecil sekali Pak Ibu apakah bisa dibedakan Antara tanaman Dura, pisivera, dan tenera Yang ada di bibitan Jawabannya adalah Sangat susah untuk dibedakan Nah ini yang menjadi masalah Kenapa kita harus menggunakan Bibit bersertifikat Karena ada jaminan Di dalam potensi Kemudian ada Dijamin 100% tenera Kalau misalnya 100% Tapi kan masih ada duranya 100% kita membeli 100% pisivera Yang dijanjikan oleh boleh Kalau 0,000 100% Dikurangi 0,000 Sekian persen Ya tetap 99,999 Tetap 100% Artinya Tetap jangan dipikir bahwa Ketika kita membeli Kecil sekali bersertifikat Kemudian semuanya Baik-baik saja Itu tidak Tetap akan ada penyimpangan Genetik di dalamnya Baik yang di Benerseri Mulai dari twisted Kemudian kerdil Berdaun lalang Yang mungkin muncul Membawa genetik Seperti yang di Livestream yang tadi malam Saya jelaskan Kemudian di Menerseri juga mungkin ada Ada cimera Ada juvenil Dan sebagainya Maka bagi bapak-bapak Dan ibu-ibu Sahabat de Brunel Semuanya Yang menanam Yang lagi menanam Kecil sekali bersertifikat Maka Tidak ada Tidak ada salahnya Belajar Pokok apa saja Yang termasuk Dalam afqir genetik Ini saja yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan Di sore hari ini Sehat selalu Bagi para Sahabat de Brunel Semuanya Semoga Allah Mendekat kita Dengan kesehatan Dan ilmu pengetahuan Yang bermanfaat Dan melancarkan Jalan rezeki yang halal Dan tidak disangka-sangka Terima kasih Salam Planner Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh